Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Wargan hadatul watan dimanapun berada Kaum muslimin yang berbahagia Saat ini Kita tengah menghadapi wabah yang luar biasa Covid-19 Banyak negara terjangkit Termasuk negara kita yang tercinta Indonesia Perkenankan saya dalam kesempatan ini Menyampaikan beberapa hal Sebagai pengingat bagi diri saya Dan saudara-saudaraku sekalian Yang pertama Fafirru ilallah Mari kembali kepada Allah Perbanyak doa kita Doa keselamatan Agar kita dijauhkan dari wabah ini Agar yang sakit disembuhkan Dan bangsa kita dijaga oleh Allah SWT Yang kedua Islam mengajarkan untuk taat kepada Waliul Amr Maka anjuran, seruan, pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah Terkait dengan Covid-19 ini Wajib untuk kita taati Berdiam di rumah Berdiam di rumah untuk sementara waktu Tidak keluar kecuali untuk hal-hal yang darurat Kalaupun keluar Menjaga jarak dari orang lain Selalu membersihkan diri Sesering mungkin cuci tangan Makan makanan yang baik Dan semua tuntunan, pedoman Yang diberikan oleh pemerintah Kita taati Taat kepada pemerintah Yang sah Adalah Perintah Allah dan Rasulnya Yang ketiga Kita diajarkan untuk taat kepada para ulama Para ulama dunia Al-Azhar Sharif di Cairo Arab Saudi Kuwait Bahrain Mesir Turki Bahkan Majelis Ulama Indonesia Telah mengeluarkan panduan Khususnya terkait dengan Solat berjamah di masjid Dan solat jumat Dalam keadaan wabah seperti ini Dibolehkan Untuk tidak melaksanakan Solat berjamah di masjid Dan juga Tidak melaksanakan Solat jumat Bagi yang tidak melaksanakan Solat di masjid Solatnya dilaksanakan di rumah Bersama keluarga Bagi yang tidak melaksanakan Solat jumat Diganti Dengan melaksanakan Solat zuhur Fatwa ini dikeluarkan oleh Para ahlinya Orang-orang yang kompeten Untuk menghindarkan Kemudaratan Dan Menyelamatkan kehidupan Kita tahu salah satu Maqasir syariah Adalah Hifzun nafs Yaitu Memelihara Jiwa manusia Maka mari kita ikuti Dan kita taati Fatwa dari para ulama tersebut Untuk keselamatan Kita sendiri Dan juga Keselamatan orang lain Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga kita semua Selamat menikmati Melaksan orang lain Terima kasih.